Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Jodoh Sang Dokter Tampan, Episode 2 20 tahun kemudian 20 tahun pun berlalu Bayi yang dulu ditemukan Bu Anissa di gubuk tua Sekarang sudah mulai tubuh dewasa Parasnya cantik menawan Hatinya sungguh lembut seperti kulitnya Hidungnya mancung Senyumannya seperti bulan sabit yang bersinar di tengah kegelapan malam Sementara rambut yang indah Dia tutupi dengan jilbab yang panjang Sungguh membuat dirinya semakin mempesona Ziva Itulah nama panggilannya Di panti asuhan Bu Anissa memberinya nama Ziva Nayara Akwela Dia aktif di kegiatan organisasi panti asuhan Termasuk mencari donatur maupun menjadi panitia lomba cerdas cermat Yang diadakan setiap ramadhan di panti itu Ziva tidak sendirian Ziva tidak sendirian Ia ditemani sahabat karibnya Gadis berlesung pipit itu memiliki wajah sedikit bundar Ayana senantiasa menemani Ziva dalam keadaan sedih Sepi maupun senang Mereka selalu bersama Anak panti hafal betul Kalau ada Ziva pasti ada Ayana di sampingnya Hawa panas di luar begitu terasa Matahari sepertinya sedang marah Tidak ada angin yang menghembus pepohonan Hanya debu yang berterbangan Suara kumbang jelas terdengar di tengah sengatan matahari siang itu Tetapi di dalam musola panti asuhan justru terasa penuh nikmat Musola yang terdapat di pojokan itu bercat hijau Yang bergaya bangunan ala maroko Musola yang tadinya digunakan sholat berjamaah oleh para penduduk panti Kini hanya tinggal Ziva di dalamnya Ziva sedari tadi bermunajat bagi hutuhusuk di waktu zuhur Ia berdoa untuk kesejahteraan seluruh penghuni panti Setelah bermunajat Ziva melipat mukena dan langsung mengembalikan ke lemari kecil Yang terletak di sudut belakang musola itu Dan Ziva pun melangkahkan kakinya Yang berniat untuk bertemu dengan Bu Anissa Tamparan hawa panas mengenai pipi putih Ziva Saat Ziva keluar dari musola Lorong-lorong panti sangatlah sepi Anak-anak panti sudah kembali ke kamarnya masing-masing Sehabis sholat zuhur sudah menjadi kebiasaan anak panti asuhan Untuk beristirahat mengumpulkan tenaga untuk kegiatan sore harinya Ziva terus melangkahkan kakinya Langkah Ziva pun berhenti di depan sebuah pintu bercak coklat Yang didapatinya pintu itu tampak kusam dimakan usia Hati Ziva berdebar kencang saat hendak mengetuk pintu itu Ziva mengambil nafas dalam-dalam Lalu menghemuskannya dengan pelan-pelan Ziva pun mengetuk pintu Tok 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 masuk ujar Bu Anissa dari dalam Assalamualaikum Bu ujar Ziva Pintu itu pun ia buka seraya mengucapkan salam Waalaikumsalam jawab Bu Anissa Salam Ziva dijawab oleh Bu Anissa Wanita parubaya itu sedang duduk di meja kerjanya Sembari mengerjakan sesuatu dengan pena di atas kertas Ziva melangkah dan menundurkan kepalanya Lalu duduk di depan Bu Anissa Ada apa Ziva kok tumben kesini Tanya Bu Anissa dengan ramah Sebelumnya saya minta maaf ya Bu Saya mewakili anak-anak panti yang lain Kami penasaran kenapa sudah lama tidak ada yang diadopsi Bu Tanya Ziva dengan suara lembutnya Sementara ini memang sengaja ibu hentikan dulu Ujar Bu Anissa Kenapa Bu Tanya Ziva penasaran Akhir-akhir ini banyak sekali diberita disebutkan Bahwa anak panti yang diadopsi bukan untuk dijadikan anak asuh Tapi malah untuk dijual di luar negeri bahkan dijadikan Makanya ibu menghentikan sementara waktu Ujar Bu Anissa Hati Layla berdesir kencang Tubuhnya terasa sejuk setelah mendengar pernyataan Bu Anissa Yang begitu peduli kepada anak-anak asuhnya Sifatnya yang kritis membuat Bu Anissa lebih peka Terhadap perkembangan zaman yang semakin gila ini Sekali lagi maafkan Ziva ya Bu Ziva gak tahu betapa ibu Anissa begitu peduli terhadap kami Ujar Ziva Sudah jangan terlalu memuji Nanti ibu jadi GR Ujar Bu Anissa bercanda Ziva juga menanggapinya dengan senyuman dan menanggukkan kepalanya Oh iya ibu hampir lupa sesuatu Besok kamu dan Ayana tolong kesini ya setelah zuhur Ujar Bu Anissa Maaf Bu untuk apa ya Bu? Tanyaan Ziva penasaran Pokoknya kesini aja dulu Ingat setelah sholat zuhur tepat ya Ujar Bu Anissa mempertegas perkataannya Baik Bu insya Allah Ziva dan Ayana kesini Ujar Ziva menganggukkan kepalanya Baguslah Ujar Bu Anissa Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Assalamualaikum Ujar Ziva pergi meninggalkan ruangan Bu Anissa Waalaikumsalam Jawab Bu Anissa Tubuh Ziva perlahan-lahan menghilang dari balik pintu Ziva melangkahkan kakinya kembali ke kamarnya melewati lorong pantiasuhan yang panjang Ketika membuka pintu kamar Ziva mendapati seorang gadis yang menangis di atas tempat tidurnya Gadis itu menangis ketika ia sedang membaca selembar koran di tangannya Ayana Mereka berdua memang teman sekamar Ayana ada apa kok nangis Ujar Ziva langsung menghampiri dan memeluk Ayana yang sedang duduk di pinggir ranjang Coba deh kamu lihat koran ini Ujar Ayana yang menyerahkan koran itu kepada Ziva Ziva langsung membaca koran tersebut Koran itu berjudul Anak Adopsi Hanya Untuk Disiksa Di bawahnya juga terdapat gambar tubuh seorang anak yang ditutupi oleh koran Ya Allah tegas sekali orang yang membunuh anak ini Apakah anak Adopsi hanyalah alat untuk melampiaskan amarah Atau hanya dijadikan buddha untuk orang tua asu barunya Kenapa seseorang bisa melakukan hal itu Dimana hati nurani mereka Ya Allah tegakkanlah kebenaran Berikanlah kekuatan untuk orang-orang yang lemah dan terzolimi Ujar Ziva dalam hatinya Ya sudah Ayana Kamu jangan khawatir Semuanya akan baik-baik saja kok Bu Anissa tidak akan memberikan anak asuhnya kepada orang yang tidak tahu pri kemanusiaan Ujar Ziva Dan Ziva pun menghapus air mata sahabatnya itu Aku takut Ziva Ujar Ayana Tidak usah takut ada Allah di hati kita Yang senantiasa menjaga kita Dimanapun kita berada Ujar Ziva Ayana melihat ke arah Ziva dan tersenyum tulus Ayana merasa sedikit lega Terima kasih Ya Allah Kamu memang sahabat terbaikku Walaupun aku sering ketakutan Pemarah dan pelupa Kamu sering menenangkan dan tidak meninggalkanku Ujar Ayana Ziva kembali tersenyum Oh iya Besok aku dan kamu dipanggil Bu Anissa setelah sholat zuhur Ujar Ziva memberitahu Untuk apa? Tanya Ayana penasaran Aku juga gak tahu Tapi kita harus datang ke sana oke? Ujar Ziva Yang penting besok kamu harus mengingatkanku lagi Kamu kan tahu Aku sangat pelupa Ujar Ayana Ziva hanya menggelengkan kepalanya Melihat kelakuan sahabatnya itu Langit berselimutkan senja telah berlalu Angin berhembus sepoi-sepoi Burung-burung menunjukkan kebolehannya berantraksi di langit Rumput-rumput pun bergoyang Langit perlahan berubah menjadi gelap Menara-menara sudah bersuara merdu Menyenandungkan azan Lampu di lorong-lorong dan ruangan panti menyala semua Semakin menghangatkan suasana Setelah sholat isya Ziva dan Ayana keluar dari mushola Disusul oleh anak panti yang lainnya Mereka berjalan ke kamar mereka masing-masing Ayana Kamu ingat gak? Tadi siang aku menyuruh kamu apa? Tanya Ziva Sendari menyamakan langkahnya dengan Ayana Apa ya? Sebentar aku ingat-ingat dulu nih Ujar Ayana Sendari memanyunkan bibirnya Dan mengerutkan keningnya Ah kamu itu kayak nenek-nenek pikun Ujar Ziva tertawa Oh iya Tadi siang kamu bilang Besok setelah sholat zuhur Aku mau ikut kamu untuk menghadap kebu Anissa Ujar Ayana Tumben bener Ujar Ziva Ayana gitu loh Ujar Ayana terbahak-bahak Dari belakang mereka Ada seorang anak perempuan Berumur 14 tahun Rosie juga ikut Mesejajarkan langkahnya Dengan Ziva dan Ayana Rosie malah tambah jengkel Melihat Ziva dan Ayana Ih kakak ini Selalu mengobrol cinta di mana-mana Di mushola Di ruangan makan Bahkan di kamar Apa gak malu Dituduh pasangan lesbi Sejenak langkah mereka berhenti Kalau aku sih malu Sudah besar Tapi mengajarkan hal yang tidak terpuji di muka umum Sungguh memalukan Ujar Rosie dengan nadanya yang tinggi Jangan ngomong sembarangan Jangan ngomong sembarangan deh Itu jatuhnya fitnah Kami tidak melakukan apa yang kamu katakan itu Ujar Ayana menjawab Rosie Sudah Ayana Kita bicarakan baik-baik Dek kamu boleh ngomong apa aja tentang kami Terserah Terserah Lesbi kek Les komputer kek Apa kek Terserah kamu Yang penting Kami tidak melakukan hal yang Seperti kamu pikirkan Itu perbuatan yang haram Dan sangat dimurkai oleh Allah Assalamualaikum Ayo Ayana Kita ke kamar Ujar Ziva Segera meninggalkan Rosie Dan melangkahkan kakinya ke kamarnya Dibuntuti oleh Ayana di belakangnya Ih dasar Lesbi masa kini Ujar Rosie melanjutkan langkahnya Bersambung Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.